Halo Sobat Daulagiri, apa kabar ini kalian semua? Semoga sehat selalu ya! Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendirikan Hillman Tour 2. Penasaran gimana cara mendirikannya? Simak terus videonya sampai habis! Sebelum ke bagian tutorialnya, kita lihat dulu apa aja yang akan Sobat Daulagiri dapatkan ketika membeli tenda Hillman Tour 2 ini. Nah, pertama kita akan mendapatkan satu tas untuk tendanya. Kedua, kita akan mendapatkan 16 buah pasak berbahan aluminium aloy, 3 buah pasang frame untuk mendirikan tenda yang terdiri dari 2 buah frame lurus dan 1 frame bengkok berbentuk menyerupai huruf V dengan sertifikasi 7001T6 yang lebih kuat, lentur, dan juga ringan sehingga sangat kuat terhadap angin. Lalu, kita juga akan mendapatkan inner tenda serta bagian outer yang sudah terpasang gailannya Sob. Lanjut ke bagian tutorialnya. Pertama, kita bentangkan terlebih dahulu inner dari bagian tendanya. Kemudian, pasang-pasang di setiap titik inner yang sudah disediakan. Lalu, rangkai semua frame yang nantinya akan dipasangkan dengan innernya. Setelah semua frame siap, pasangkan frame dengan inner. Dengan konfigurasi, dua frame lurus dipasangkan menyilang di samping kiri dan kanan inner tenda. Lalu, satu buah frame yang berbentuk seperti huruf V dipasangkan di bagian depan tenda. Setelah frame terpasang, koneksikan ujung frame dengan lubang mata ayam yang telah tersedia di setiap sisi inner tenda sambil mendirikan tendanya. Kemudian, pasang setiap buckle inner dengan frame agar inner tenda terpasang dengan kuat. Setelah itu, pasangkan outer tenda. Dan jangan lupa, koneksikan setiap buckle outer dengan bagian inner yang sudah tersedia di setiap sisi tenda. Oh ya sob, jangan lupa juga untuk pasang setiap sisi bagian kiri, kanan, dan depan tenda agar tenda dapat berdiri dengan sempurna dan kuat ya sob. Terakhir, agar tenda dapat berdiri dengan koko, tarik guideline dan pasangkan dengan pasak. Kemudian, kencangkan bagian guideline stoppernya ya sob. Sedikit informasi nih sob, tenda Hillman Tour 2 ini merupakan tenda berkapasitas 2 orang yang berbahan ripstop nilon silikon yang ringan tapi juga kuat nih sob. Memiliki berat keseluruhan hanya 2,4 kg saja. Tenda ini sangat cocok banget untuk kalian para kaum ultralight ketika mendaki gunung nih sob. Tenda ini memiliki rating PU 10.000 mm sehingga sangat tahan terhadap air hujan. Tenda ini juga memiliki UPF 50+, yang dapat melindungi dari paparan sinar ultraviolet dari matahari. Pintu di bagian inner tenda ini juga sudah memiliki 2 layer sob, yaitu polyester dan bagian B3 mesh yang dapat mencegah serangga masuk dan tentunya memungkinkan sirkulasi udara dapat dengan lancar masuk ke bagian inner tenda. Jadi, sirkulasi udara di dalam tenda ini sudah sangat baik nih sob. Lanjut ke bagian dalam tenda. Di dalam tenda ini, kita memiliki 2 storage dengan 2 buah kantong di bagian kiri dan kanan. Sehingga tidak perlu takut lagi, barang-barang kecil akan tercecar di dalam tenda nih sob. Di dalam inner tenda ini, terdapat 1 buah huk lem untuk menggantungkan lampu penerangan nih sob. Tenda ini juga memiliki bahan floor 210 terip stop polyester dengan PU 5000 mm yang sudah sangat aman, terhindar dari genangan ataupun rembesan air mengalir ketika hujan sob. Dengan bentuk yang aerodinamis, tenda ini sangat mempuny dipakai ketika cuaca berangin, bahkan badai sekalipun tanpa takut tendanya robo nih sob. Jadi, sudah sangat aman ya ketika dibawa untuk mendaki gunung sob. Nah, itu tadi adalah cara mendirikan Hillman Tour 2. Gimana? Gampang banget kan sob? Bagi kalian yang tertarik untuk memiliki tenda Hillman Tour 2 ini, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Jangan lupa untuk selalu follow dan subscribe semua akun sosial media Daul Lagiri di Daul Lagiri Official. Akhir kata, ingat camping, ingat Daul Lagiri. Udah pake Daul Lagiri belum?